Pemirsa PT. PLN Persero melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program TJSL tersebut, yaitu Rumah BUMN, PLN yang terdapat di wilayah Cirebon. Sebagai bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PT. PLN Persero melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL terus berperan aktif meluncurkan sejumlah program-program. Kali ini, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat membuka terobosan, yaitu Rumah BUMN yang terletak di kawasan Cirebon. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, menegaskan, Rumah BUMN PLN Cirebon merupakan rumah untuk pembinaan, berkumpul, dan belajar para pelaku UMKM sehingga dapat naik kelas. UMKM sangat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi baru. Oleh karena itu, kami sangat mendorong perkembangan UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon. Sementara itu, pimpinan anak cabang Rumah BUMN PLN Cirebon, Nundung Nurlela mengungkapkan, dengan hadirnya Rumah BUMN membuat para pelaku UMKM ini usahanya tumbuh secara signifikan. Pertumbuhan usaha para pelaku UMKM ini pun beriringan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dengan artian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Varian untuk jenis produknya mereka juga sudah mulai berkembang, yang tadinya mungkin hanya satu produk, satu jenis produk yang produksi, sekarang sudah menambah menjadi ada dua varian, ataupun seperti perkembangan-perkembangan dari anak turunan produksi tersebut, seperti misalnya Rumah BUMN PLN Cirebon menjadi ada rindu-rindu yang kecil, atau rindu yang besarnya, ataupun misalnya yang tadinya sabun, atau apa namanya seperti Edison itu yang tadinya kawan, sekarang sudah jadi kesambol, seperti itu. Dan untuk karyawannya, yang tadi contohnya Regina Kedah memiliki dua karyawan, sekarang sudah memiliki lima atau enam karyawan. Perkembangan Rumah BUMN untuk saat ini, yang semula masih 700, sekarang sudah ada sekitar 830. Memang itu yang terdata, untuk yang aktivitasnya mungkin bisa sampai sekitar 250 atau 300, itu yang aktif, di mana mereka juga bisa ada kelas kita, ada kelas gunaan, kelas INBIS, INBIS I, dan ada yang sudah di... Program Rumah BUMN ini sesuai dengan program PLN dalam aspek environmental, sosial, dan governance, dan dapat menghasilkan creating share value bagi pelaku UMKM, PLN, dan masyarakat lainnya.